Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya Pada kesempatan ini saya masih melanjutkan Bahasan Persamaan Lingkaran Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan Bagaimana menentukan persamaan lingkaran Yang diketahui pusatnya Kemudian menyinggung sumbu koordinat Dan saya juga menjelaskan bagaimana Menentukan persamaan lingkaran Yang diketahui jari-jarinya dan titik singgungnya Itu adalah bahasan pada video sebelumnya Sementara pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah Masih Persamaan Lingkaran Yaitu bagaimana menentukan persamaan lingkaran Yang lingkaran tersebut menyinggung sumbu ek dan sumbu ye Dan diketahui jari-jarinya Itu bahasan yang pertama Kemudian bahasan yang kedua nanti adalah Saya akan menjelaskan bagaimana Menentukan persamaan lingkaran Yang diketahui ujung-ujung dari diameternya Kemudian bahasan yang ketiga nanti saya adalah Menjelaskan bagaimana cara Menentukan persamaan lingkaran Yang diketahui titik pusatnya Dan melalui suatu titik Itu ada tiga bahasan Yang akan saya bahas pada video kali ini Yang pertama yang akan saya bahas adalah Bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran Di mana diketahui jari-jarinya Dan menyinggung sumbu koordinat Artinya menyinggung sumbu koordinat itu Lingkaran tersebut menyinggung sumbu ek Sekaligus sumbu ye Bagaimana caranya Simak penjelasan saya berikut Nah ini Ini bahasanya adalah Menentukan persamaan lingkaran Yang menyinggung sumbu ek dan sumbu ye Yang diketahui jari-jarinya Jadi jari-jarinya diketahui Kemudian lingkaran tersebut Menyinggung sumbu ek dan sumbu ye Maka langkah-langkahnya adalah Karena diketahui jari-jarinya Saya ingatkan sebentar Bahwa ini Ini Dibutuhkan Jadi mengingat kembali Apa yang kita butuhkan Untuk membahas persoalan hari ini Ya salah satunya ini Nanti kita butuhkan Untuk membahas persoalan Pada video ini Jadi ini Kalau ada lingkaran A, B Kemudian berjari-jari R Maka Persamanya bisa ditentukan dengan Rumus X min A kuadrat Ditambah Y min B kuadrat Sama dengan R kuadrat Itu ya Ini Nah Inilah rumus Persamaan lingkaran Jadi persamaan lingkaran itu Bisa kita tentukan Kalau Pusatnya ada Dan jari-jarinya ada Nah Kembali ke persoalan seperti Di sebelah kiri itu Nah Itu jari-jarinya kan sudah ada Jari-jari sudah ada Berarti Langkah pertama Yang kita harus lakukan Adalah menentukan Pusatnya Makanya disitu Kalau diketahui jari-jari Dan menyinggung sumbu X Dan menyinggung sumbu Y Maka langkah pertama adalah Menentukan Pusatnya Jadi pusatnya ditentukan dulu Setelah pusatnya ditentukan Maka Lengkaplah logistik Yang dibutuhkan untuk menentukan Persamaan lingkaran Pusatnya Sudah ditemukan R-nya Sudah ada Maka bisa dimasukkan Ke rumah sini Nah Berikutnya Saya akan Menjelaskan Bagaimana Menentukan pusatnya Kalau lingkaran itu Menyinggung sumbu X Dan menyinggung sumbu Y Dan diketahui Jari-jarinya Nah ini Nah ini Ini saya telah membuat Empat lingkaran Saya telah membuat Empat lingkaran Lingkaran ini Masing-masing sama Tapi Posisinya berbeda Lingkaran ini Berada di kuadran pertama Jadi ini Lingkaran yang berada di kuadran pertama Nah Kemudian lingkaran yang kedua ini Berada di kuadran kedua Nah Lingkaran yang ketiga ini Berada di kuadran ketiga Kemudian lingkaran yang keempat ini Adalah Pada kuadran keempat Nah Saya ingin menjelaskan Bagaimana cara Menentukan pusat Jika jari-jarinya diketahui Dan lingkaran itu Menyinggung sumbu X Dan sumbu Y Jadi Lingkaran ini juga Menyinggung sumbu Y Sekaligus sumbu X Lingkaran ini juga Menyinggung sumbu X Sekaligus sumbu Y Lingkaran ini juga Menyinggung sumbu X Juga sumbu Y Dan lingkaran keempat ini juga Menyinggung sumbu X Dan sumbu Y Nah ini Ini titik singgungnya namanya Ini titik singgung Terhadap sumbu X Ini titik singgung Terhadap sumbu Y Ini titik singgung Terhadap sumbu X Ini titik singgung Terhadap sumbu Y Nah Akan saya jelaskan Bagaimana Menentukan Pusatnya Nah begini Di video sebelumnya Saya jelaskan Saya jelaskan Kalau lingkaran Yang saya bahas Adalah lingkaran yang pertama dulu Kalau lingkaran itu Menyinggung sumbu X Maka inilah yang dinamakan Jari-jarinya Ini jari-jarinya Jari-jarinya Kemudian Kalau lingkaran itu Menyinggung sumbu Y Maka inilah jari-jarinya Jari-jarinya Maka kita bisa simpulkan Kalau ini R Maka ini juga R Kalau ini R Maka ini R Katakanlah Saya memilih R itu Sama dengan Katakanlah 10 Maka ini juga 10 Karena Dia menyinggung Sumbu X Jari-jarinya ini Dan lingkaran itu juga Sekaligus Menyinggung sumbu Y Berarti jari-jari Kesumbu X Berarti sama dengan Jari-jari Kesumbu Y Kalau ini 10 Maka ini 10 Nah kita analisis sekarang Kalau ini 10 Maka ini kesini nanti Juga sama dengan 10 Ini kesini 10 Ini kesini juga 10 Kenapa? Ini kesini 10 Karena sama dengan ini Ini kesini 10 Karena sama dengan Ini kesini Nah itu Maka Dari sini bisa kita Putuskan Kalau katakanlah R-nya Ini 10 Maka ini 10 Resikonya Ini nanti kesini 10 Maka ini itu 10 Ini juga 10 Maka koordinatnya Disini nanti pasti Titik pusatnya Bisa ditentukan 10 Koma 10 Nah itulah cara Membentukkan pusat Kalau diketahui Tadi Diketahui adalah Jari-jarinya Misalkan 10 Maka pusatnya adalah 10 Koma 10 Kalau Posisi lingkaran itu Pada kuadran Ketama Kemudian yang Juga Kalau lingkaran itu Berada di kuadran Kedua Berada di kuadran Kedua Ini kesini Itu kan Jari-jarinya Ini kesini Juga Jari-jarinya Karena dia Menyinggung sumbunya Berarti ini Jari-jarinya Karena dia juga Menyinggung sumbu E Ini jari-jarinya Karena diketahui Menyinggung sumbu E dan sumbu Y Kalau ini R-nya Ini saya gunakan 10 10 Ini itu Kalau lingkaran Kalau lingkaran Pengetahuan Pada video Sebelumnya Kembali ke sini lagi Kembali ke sini Sekarang Bagaimana menentukan pusat Pada kuadran Ketiga Nah Ini tetap 10 Kesini itu 10 Ini 10 Kesini juga 10 10 Maka ini Kesini nanti Juga pasti Sama dengan Panjangnya Ini Ini juga Sama dengan Panjangnya Ini kan Ini kesini Sama dengan Ini Ini pasti 10 Juga Maka Disini nanti Ini adalah Min 10 Min 10 Maka Pusatnya Kalau dia Jari-jarinya 10 Kalau ini Jari-jarinya 10 Berada di Kuadran 3 Pusatnya Min 10 Min 10 Min 10 Min 10 Ini pusatnya Pusatnya Ini Jadi Kalau dia Berada di Kuadran Ketiga Berjari-jari 10 Berarti Ini 10 Ini Menyebabkan Min 10 Karena Berada di Kirinya Sumbu E Ini Menyebabkan Min 10 Karena Dibawanya Sumbu E Maka Ketiga Min 10 Min 10 Dengan Cara yang Sama Dengan Cara yang Sama Begitu Nah Ini juga Saya lanjutkan Kesini Ini Jari-jarinya Berarti Kalau dia Kuadran Ini R Nya 10 Misalkan R Nya itu 10 Misalkan Maka Pusatnya Nanti Pusatnya Itu Dititik 10 Min 10 Ini 10 Ini Min 10 Min 10 Itulah Bagaimana Cara Menentukan Pusat Jikalau Diketawi Jari-jari Dan lingkaran Itu Menyinggung Sumbu E Dan Sumbu Misalkan Saya punya Lagi Untuk Mempertajam Konsep Untuk Mempertajam Konsep Perhatikan Jadi Kalau di Kuadran 1 Pusatnya Positif Dengan Positif Saya Simpulkan Untuk Kuadran 2 Ini Saya ulangi Sedikit Bahwa Pusatnya Nanti Negatif Komah Positif Karena Di Kuadran 2 Itu X Negatif Kemudian Y Positif Di Kuadran 2 Ini X Positif Y Negatif Di Kuadran 3 Negatif Komah Negatif Karena X Negatif Y Negatif Sementara Di Kuadran Ke 4 Itu X Positif Y Negatif Kuadran 4 Itu Berkaitan Dengan Tanda Pusat Di Pada Kuadran Nah Selanjutkan Sekarang Misalkan Misalkan Saya Punya Lingkaran Berjari-jari Katakanlah R Itu Sama Dengan 12 Ini Berarti Karena Dia Menyinggung Sumbu X Ini Menyinggung Sumbu Y Dan Sumbu Y Maka Ini Juga Sama Dengan 12 Dapat Dipastikan Pusatnya 12 12 12 Misalkan Misalkan Begitu Misalkan Lagi Misalkan Lagi Ini Lingkaran Juga R Sama Dengan 12 Ini R Sama Dengan 12 Pusatnya Nanti Karena Berada di Kuadran 2 X Pasti Negatif Min 12 12 Misalkan Lagi Di Kuadran Ketiga Ini Itu R Sama Dengan 12 R Ini Juga 12 Karena Dia Menyinggung Sumbu Y Maka Pusatnya Nanti Karena Di Kuadran 3 Maka Dia X Negatif Y Negatif Pusatnya Pasti Min 12 Min 12 Pasti Misalkan Lagi Misalkan Lagi Ini R Nya 12 Ini R Nya Juga 12 Karena Sama Menyinggung Sumbu X Dan Sumbu Y Maka Pusatnya Pasti X Pasti Positif 12 Min 12 Nah Itulah Bagaimana Cara Menentukan Pusat Nah Dari situ Pusat kan selesai Lihat Saya lihat sebelah kiri Pusat sudah ditemukan Maka Jari-jarinya sudah ada Di persoalan Maka Berikutnya adalah Menggunakan rumus ini Untuk menentukan Persamaan Lingkaran Nah Nah itu Ini saya Untuk Lebih Konkretnya Lagi Saya Berikan Contoh soal Contoh soalnya Seperti apa Ini contohnya Bu Nggak usah Melukis Dari fakta ini Jika kita bisa Simpulkan Jadi bagaimana Langkah Menentukan Pusatnya Nah Dan pertama Berarti Saya buat Lingkaran Ini kuadran pertama Jari-jarinya Itu Empat Jari-jarinya Empat Pusatnya Ini karena Kuadran pertama Pasti di Empat Komak Empat Nah Perhatikan Yang tadi Kalau ini Dua belas Ini dua belas Maka Dua belas Komak Dua belas Kalau dia Lingkaran Menyinggung Sumbu Y Dan sumbu X Kan Sama Ini lingkaran Menyinggung Sumbu X Dan sumbu Y Berjari-jari Empat Berarti Kerempat Empat Pusatnya Pasti Empat Komak Empat Nah Bagaimana Persamaannya Ini Persamaannya Tadi Saya Ini Kalau ada Lingkaran Pusatnya A, B Jari-jari R Maka Persamaannya Tinggal Masukkan Kerumus Maka Di sini Persamaan Lingkarannya Adalah X A-nya Kan Empat B-nya Empat Berarti X Min Empat Kuadrat Ditambah Z B-nya kan Juga Empat Min Empat Kuadrat Sama Dengan R-nya Adalah Empat Enam Belas Nah Ini Kalau Posisinya Pada Kuadran Pertama Ini Posisinya Pada Kuadran Satu Berikutnya Disitu Berikutnya 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 A-min B Dijabarkan E-jabarkan E-jabarkan Nanti Ketemu Hasil Oke Latihan Agar Kalian Terampil Untuk Menguraikan Persamaan Lingkaran Kemudian Berikutnya 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 Jawapan Yang B Saya Ganti Karena Kurang Togus Jawapan Yang B Sekarang Jawapan Yang B Disitu Saya Sekitsa Lingkarannya Berada Di Kuadran Dua Ada Lingkaran Begitu Ada Lingkaran Jari-jarinya Itu R-nya Sama Dengan Empat Tapi B Dia Berada Di Kuadran Kedua Kuadran Kedua Kedua Ini Jari-jarinya Juga Sama Dengan Empat Maka Karena Kuadran Dua X-nya Pasti Negatif Dan Y-nya Positif Pasti Ini Min Empat Komah Empat Sudah Dimasukkan Ke Rumus Ini Berarti Karena Karena Dia Itu R-nya Empat Kemudian Ini Juga R-nya Empat Dia Menyinggung W- dan W- di Kuadran Kedua Maka Inilah Pusatnya Dimasukkan Dimasukkan Ke Dalam Rumus Ini Berarti A-nya Min Empat B-nya Empat Kemudian R-nya Juga Sama Dengan Empat Maka Persamaannya Persamaan Lingkaran Lingkaran Lingkarannya Adalah Tinggal Dimasukkan Ke Rumus Menggantikan A Dengan Min Empat Berarti X Plus Empat Kuadrat Ditambah Menggantikan B Dengan Empat J Min Empat Kuadrat Sama Dengan R-nya R-nya Empat Berarti Sama Dengan Enam Belar Itu Solusi Soal Satu Pada Kuadrat Kedua Atau Pertanyaan Yang B Nah ini Seperti itu Ya itu Jawaban Yang B Itu jawaban Yang B Nah Itu Bahasan Yang pertama Yang saya katakan Adalah Bagaimana Cara Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Diketahui Jari-jari Menyinggung Sumbu E Dan Sumbu Y Sudah saya Jelaskan Bagaimana Prosedur Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Diketahui Jari-jarinya Dan Menyinggung Sumbu Koordinat Berikutnya Bahasan yang kedua Adalah Bagaimana Bagaimana Cara Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Diketahui Ujung-ujung Dari Diameter Ini Saya Saya Menjelaskan Bahasan yang Kedua Bagaimana Cara Menentukan Persamaan Lingkaran Jika Diketahui Ujung-ujung Diameter Begini logika Berpikirnya Saya Buat Lingkaran Lingkaran Sembarang Saya Membuat Lingkaran Sembarang Ini Saya Tebalin Dan Ya Cara Berpikirnya Seperti Ini Jadi Ada Diameter Lingkaran Itu Ada Diameternya Diameter Ini Diameternya Tentu Yang Namanya Pusat Itu Di Tengah-tengah Diameternya Nah Ini Ada Titik Ini Ada Titik Untuk Menemukan Jari-jarinya Kita Harus Menentukan Pusatnya Yaitu Pusatnya Adalah Tengah-tengah Dari Ujung Diameter Ini Kan Ada Ini Juga Ada Maka Titik Ini Pasti Bisa Ditentukan Dengan Menggunakan Cara Menentukan Titik Tengah Sudah Saya Jelaskan Pada Video Prasarat Silahkan Simak Lagi Untuk Bisa Memahami Dengan Mudah Apa Yang Saya Jelaskan Pada Kesempatan Ini Jadi Intinya Kali Ini Ada Ini Ada Maka Titik Tengahnya Bisa Ditentukan Titik Tengahnya Bisa Ditentukan Dengan Menggunakan Rumus Titik Tengah Yang Sudah Saya Jelaskan Pada Video Setelah Titik Tengah Ketemu Maka Kita Tentukan Jari-jarinya Ini Jari-jarinya Ini Jari-jarinya Jadi Prosesnya Untuk Mentukan Jari-jari Mentukan Pusat Dulu Mentukan Pusat Yaitu Titik Tengah Antara Ujung-ujung Diameter Ujung-ujung Diameter Ada Maka Titik Tengahnya Ada Titik Tengahnya Itulah Yang Dinamakan Titik Pusat Kemudian Titik Pusat Ada Maka Jarak Antara Titik Pusat Dengan Ini Ujungnya Ini Adalah Jari-jari Dengan Menggunakan Rumus Jarak Antara Dua Titik Akan Ketemu Yang Namanya Jari-jari Jadi Jari-jari Nanti Dipuluhi Dengan Menggunakan Rumus Jarak Antara Dua Titik Sudah Saya Jelaskan Pada Video Prasarat Silahkan Disimak Lagi Agar Kalian Lebih Jelas Nah Ini Saya Setelah Ketemu Pusat Ketemu Jari-jari Maka Itu Tadi Kan Menentukan Pusat Yaitu Tengah-tengahnya Kemudian Menemukan Jari-jari Menentukan Jari-jari Dengan Menentukan Jari-jari Itu Dengan Menggunakan Rumus Jarak Antara Dua Titik Setelah Ketemu Jari-jari Pusat Maka Bisa Dimasukkan Rumus Persamaan Lingkaran Itulah Prosedur Bagaimana Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Diketahui Ujung-ujung Dari Ujung-ujung Diameter Dari Suatu Lingkaran Lebih Konkretnya Akan Saya Berikan Contoh Lebih Konkretnya Akan Saya Berikan Contoh Sekarang Contohnya Ini Contohnya Itu Ada Lingkaran Diketahui Saya lukis Lingkarannya Contoh Itu Saya Lukis Lingkarannya Lingkarannya Saya lukis Lingkaran Saya lukis Disitu Diketahui Titik Ujung Diameter Penggaris Nah Karena Penggarisnya Tidak Ada Saya Tepat Ini Ada Diameter Gitu Tengah Tengah Diameter Nanti Namanya Pusat Nah Titik Ini Katanya Titik Itu Min 3,7 Min 3,7 Ujung Yang Pertama Ujung Yang Kedua Titiknya Adalah 7,1 7,1 Maka Kita Bisa Tentukan Pusatnya Ini Pusat Pusat Ini Bisa Ditentukan Saya Tarik Kesini Biar Tidak Mengganggu Posisinya Pusat Maka Titik Tengah Antara Titik Tengah Antara Ujung Ujung Dari Diameter Ini Maka Nanti Konsepnya Pasti Gini Nanti Simak Video Tentang Mencari Tengah Tidak Menambah Min 3 Ditambah 7 Min 3 Ditambah 7 Itu Sama Dengan Ini Biar Bagus Soal Saya Min 3 Tambah 7 Berapa 4 4 Dibagi 2 Untuk Mencari Tengahnya Dibagi 2 Kemudian 7 Ditambah Min 1 Itu Berapa 6 Dibagi 2 Jadi Mencari Tengahnya Min 3 Ditambah 7 Itu Adalah 4 Dibagi 2 Berikutnya Ini 7 Ditambah Min 1 Dibagi 2 Maka Titiknya Ini Adalah 2 3 3 Jadi Pusatnya 2 3 Jadi Pusatnya Ini Adalah 2 3 Kemudian Bagaimana Mencari R nya R nya R nya Sini R nya R nya Saya pakai Warna Biru Ini R nya Ini R Bagaimana Mencari R nya Berarti Mencari Jarak Titik 2,3 Dengan Titik 7,1 Jarak Antara 2 Titik Berarti R nya Nanti Sama Dengan Akar Ingat Itu 7 Dikurangi 2 7 Dikurangi 2 5 kan Dikwadratkan Berarti 25 Ditambah Min 1 Min 3 Min 1 Min 3 Min 1 Min 3 Berarti Min 4 Dikwadratkan 16 Nah Itulah R nya Nah R nya Berapa Dihitung 25 Ditambah 16 Berarti 41 Tapi Akar Sudah Kalau ada Pusat Ini pusatnya Begitu Kemudian Ada R nya R nya Ini Maka Kita bisa Menentukan Persamaan Tingkarannya Dengan Menggunakan Rumus Nangan Dengan Menggunakan Rumus X Min B Ditambah C X Min A Ini rumusnya Dengan Menggunakan Rumus ini Oh sorry Dengan Menggunakan Rumus ini Yang saya Lingkari itu Berarti Persamaannya Gimana Persamaannya Nanti Adalah Ini kan Persamaan Lingkarannya Lingkarannya Persamaan Lingkarannya Menggantikan A Dengan 2 Berarti X Min 2 Kuadrat Menggantikan B Dengan 3 Berarti J J Min 3 Kuadrat Dan Menggantikan R Dengan Angkar 41 Kalau Dikuadratkan 41 Nah Inilah Persamaan Lingkarannya Nah Nanti Ini silahkan Kalian Jabarkan Kalian Jabarkan Ini Ya Seperti Saya contohkan Pada Video Sebelumnya Bagaimana Menjabarkan Ini Menggunakan Rumus Pak Rumus A Min B Kuadrat Ini Menggunakan Rumus apa A Min B Kuadrat Itulah Cara Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Diketahui Ujung Ujung Dari Diameternya Itu Itu Di soal Min 3,5 Tidak apa-apa Ini soal Saya ganti Saya tulis Ini kan Seharusnya Di situ Adalah Min 3,5 Tapi Tidak apa-apa Konsepnya Sama Prinsipnya Anggap saja Soalnya Itu Saralat Ujung-ujung Diameternya Min 3,7 Tidak jadi Min 3,5 Sama 7,1 Tapi Prinsipnya Sama Nah Kalau ingin Kamu Sesuai Dengan Soal Itu Nanti Ini Diganti Dengan Min 3,5 Dengan Prosedur Yang Sudah Saya Jelaskan Ini Nanti Akan Ketemu Hasil Nah Itu Itu Bahasan Yang kedua Saya Jadi Bahasanya Kedua Saya Kan ini Jadi Bagaimana Cara Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Dititai Titik Ujung Suatu Diameternya Itu Prosedurnya Seperti yang Barusan Saya Jelaskan Dan juga Barusan Saya Berikan Contoh Nah Berikutnya Bahasan terakhir Yang ketiga Persamaan Lingkaran Dikitai Pusat Melalui Titik Tertentu Pusatnya Kan ada Pusatnya Ada Jadi Lingkaran Itu Pusatnya Ada Saya Buat Lingkaran Pusatnya Itu Ada Pusatnya Ada Ini Pusatnya Ada Terus Melalui Titik Maka Ini R Nya R Nanti Adalah Cara Mencari R Ini kan Pusatnya Ada Melalui Titik Pusat Sudah Tidak Kita Cari Karena Sudah Ada Berikutnya Tugas Kita Agar Persamaan Lingkaran Itu Bisa Ditentukan Maka Harus Menentukan Jari 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 Itu Menggunakan Rumus Antara Dua Titik Jadi Prosedurnya Untuk Mencari S Rumus Antara Dua Titik Lebih Konkretnya Akan Saya Jelaskan Disini Nah Ini Contohnya Ini Contohnya Tentukan Persamaan Lingkaran Yang Pusatnya Di Dua Koma Min Tiga Pusatnya Itu Min Dua Koma Tiga Pusatnya Dan Melalui Titik Min Delapan Koma Lima Min Delapan Koma Lima Ini Pusat kan Sudah Ada Jadi Setengah Urusan Geres Min Koma Tiga Kemudian Mencari R Nah R-nya itu Dicari Bagaimana R-nya itu Dicari Dengan Menggunakan Rumus Jarak Antara Dua Titik Yaitu Apa Akar Yang tadi Juga Digunakan Min Delapan Min Dua Hati-hati Min Delapan Min Dua Berarti Sama Dengan Min Enam Dikuadratkan Berarti Tiga Enam Ini sudah Saya jelaskan Di video Prasarat Lebih Jelasnya Lagi Kita lihat Video lagi Tentang Materi Jarak Antara Dua Titik Kemudian Lima Dikurangi Tiga Itu Dikuadratkan Empat Saya ulangi Min Delapan Dikurangi Min Dua Itu Berarti Min Delapan Plus Dua Berarti Min 6 Dikuadratkan Tiga 6 Lima Dikurangi Tiga Itu Dua Dikurangi Empat Berarti R-nya Itu Sama Dengan Empat Puluh Nah Pada Pusat R-nya Juga Ada Sudah Sudah Ditentukan Maka Menggunakan Rumus Sini Mengganti A Dengan Min 2 Mengganti B Dengan 3 Mengganti R Akar 40 Maka Ditemukan Persamaan Lingkarannya Nah Berarti Persamaan Lingkarannya Bagaimana Persamaan Lingkaran Nanti Persamaan Lingkarannya Adalah X Plus 2 Berarti Mengganti A Dengan Min 2 Ditambah J Min 3 Kuadrat Sama Dengan 40 Karena Ini R Diganti Akar 40 Dikuadratkan 40 B Diganti 3 Inilah Persamaan Lingkarannya Sesuai Persoalan Ini Jadi Inilah Prosedur Bagaimana Menentukan Persamaan Lingkaran Yang dipitai Pusatnya Dan Melalui Suatu Titik Nah Itu Saja Kali Ini Dari Saya Semoga Kalian Bisa Memahami Perkoalan Itu Untuk Lebih Kuatnya Agar Pemahaman Kalian Kuat Maka Harus Berlatih Berlatih Karena Latihan Itu Adalah Memperkuat Pemahaman Tidak Ada Cara Belajar Terbaik Dalam Matematika Untuk Meningkatkan Pemahaman Selain Berlatih Ya Nah Ini Latihannya Silahkan Dikerjakan Yang Pertama Itu Menyinggung Sumbu X Menyinggung Sumbu Y Dengan Jari-jari Tiga Silahkan Itu Ditentukan Persamaan Lingkaran Kalau Lingkaran Itu Berada Di Kuadran Satu Kuadran Dua Kuadran Tiga Dan Kuadran Empat Di Empat Kuadran Dijari Persama Biar 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 Kalian Nanti Paham Bagaimana Menentukan Pusat Di Kuadran Satu Kuadran Dua Kuadran Tiga Dan Kuadran Tua Nomor Dua Juga Begitu Jadi Nomor Dua Juga Begitu Nomor Satu Dan Dua Itu Merupakan Ini Latihan Dari Bagaimana Menentukan Persama Lingkaran Yang Diketai Jari-jari Menyinggung Sumbu E Dan Sumbu Y Itu Nomor Satu Dan Dua Bahasan Yang Pertama Yang Saya Jelaskan Tadi Berikutnya Nomor Tiga Itu Adalah Ini Bahasan Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Diketai Ujung-ujung Diameternya Itu Latihan Nomor Tiga Kemudian Soal Nomor Empat Itu Adalah Latihan Memperkohon Konsep Yang Berkaitan Bagaimana Menentukan Persamaan Lingkaran Yang Ditaipusat Dan Melalui Titik Terpentu Semoga Bermanfaat Apa Yang Telah Saya Sampaikan Hari Ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Sampaikan